Kisru yang bermula dari cuitan istri komedian Andre Taulani yang dinilai menghina Prabowo, kini makin panas saja. Pasangan yang jarang diterpagosip ini diketahui mendatangi Direktorat Kriminal khusus Polda Metro Jaya untuk memberi klarifikasi. Di hadapan polisi, Andre mengatakan akun Instagram milik istrinya dihak oleh orang lain. Kedatangan Andre Taulani untuk koordinasi mau laporan karena akun ERIN, sebelum tanggal 19 April dihak orang, kata Kabir Umas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono ketika dimintai konfirmasi mengenai alasan kedatangan Andre, sebagaimana dilansir dari media online, tanggal 22 April 2019. Pengakuan jika akunnya dihak ternyata mengundang pendakwa Uni Tipik memberikan serangan komentar. Uni Tipik tidak percaya akun tersebut dihak Uni Tipik bahkan sampai nekat menyuruh Andre Taulani untuk mengajari istrinya hingga mengitip sebuah hadis. Gak mungkinlah dihak, Clea Sejen perfollow akun tersebut. Pak Andre saya mengenal Anda dan baik tolong ajari istri Anda dan supaya tidak ada tuntutan kami di akhirat. Dalam hadis Muslim Rasul katakan barang siapa yang mengeluarkan kata-kata tidak baik dan menyakiti hati yang mendengarkan dan, yang mendengarkan tidak rido maka mampu menyeretnya ke dalam api neraka selama 70 tahun lamanya. Kulis Uni Tipik dilansir dari media online, tanggal 22 April 2019. Uni Tipik sampai-sampai menyebut jika rakyat Indonesia lah yang ingin Prabowo menjadi presiden. Bukan masalah jika ada yang tidak memilih Prabowo. Pak Andre, yang menginginkan Pak Prabowo jadi presiden itu rakyat. Dan jika Anda sekeluarga tidak memilih beliau tidak masalah tapi jangan menghina orang yang sudah berjasa untuk negara. Kiris, harta tidak mampu membawa adab yang baik. Kekayaan membuat sombong, tegas tipik. Namun serangan Uni Tipik sampai saat ini belum direspon oleh komedian sahabat Sule ini. Andre dan sang istrinya Eri juga belum memberikan pernyataan resmi di hadapan media. Terima kasih telah menonton!